PEMBICARA 1 Dan 1 sebagai Pembantu Kedudukan Seseorang dalam sebagai Pembuat itu ada 4 kemungkinan 1 sebagai player Apa itu player? Orang yang memunisum unsur Jadi kalau A Misalnya di dakwah 340 Maka A harus Memunisum unsur 340 Kalau tidak Memunisum unsur harus bebas A itu Itu namanya player Walaupun kita diskusi Kalau player kan 1 Padahal penyertaan lebih dari 1 Kita diskusi nanti aja Yang kedua adalah apa? Don't player Orang yang menyuruh lakukan orang lain maupun di jahatan Disini ada aktor intelektualis Ada aktor materialis Ada orang yang menyuruh Ada orang yang melakukan suruhan Orang yang disuruh itu alat Bonika Maka dia kena pasal 44 KUHP Orang yang tidak mampu bertanggung jawab Sehingga dalam konteks menyuruh Yang bisa diminta pertanjapan Karena orang yang menyuruh Bentuk suruhan tidak dimintasi Terserah saja Yang ketiga apa? Medi player Orang yang serta dengan orang lain maupun kejahatan Ketika dalam suatu dakwaan C Ini ingin didakwa pasal 340 Maka antara A, B, dan C Itu sudah harus ada meeting of mind Si A sepakat dengan si B Si B dengan sepakat si C Si C juga sepakat dengan si A Untuk apa? Untuk menghilangkan nyawa korban Kalau ini tidak ada Maka tidak mungkin ada penyertaan Karena dia termasuk kesengajaan yang pertama Maka promulianmu mengatakan Ini namanya Subjective on Rehmatic Element Kesengajaan yang bersifat subjektif Kenapa? Karena ada disini Yang kedua saudara Yang kedua yang mulia mohon maaf Kesengajaan yang kedua apa? Ketika melaksanakan kejahatan Itu harus disengaja Artinya apa? Kalau A, A, B, C Maka harus ada pembagian peran disini Dan pembagian peran itu Itu bukan karena kebetulan Memang sudah disepakati sebelumnya Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus Misalnya A dengan B Si A hanya berkeinan untuk menghaniaya Kemudian si B menghilangkan nyawa Maka tidak mungkin terjadi turut serta Kenapa? Karena intention yang kedua Itu tidak terpenuhi